Oke teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya oke let's go Halo teman-teman assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman saya saat belanja dari Aliexpress ya belanja barang atau belanja produk dari web asal Tiongkok ya teman-teman web e-commerce atau web online shop ya seperti teman-teman lihat ini ini saya ada barang ini Aliexpress ya teman-teman ya ini kita belanja dari Aliexpress ini kita pakai dulu ya Nah Aliexpress ya sini saya sudah login ini akun saya ya orderan saya ini teman-teman bisa lihat orderan dari sini ya kalau ini pesan ya kalau ini akun teman ini orderan pembelian barang teman-teman ya ini pesan pesanan chatting chattingnya dengan si penjual atau teman-teman bisa lihat dari sini nah ini my order ya untuk pesanan ini message center nah teman-teman saya akan berbagi pengalaman saya saat belanja dari Aliexpress ya saya akan berbagi pengalaman saya saat belanja dari Aliexpress nah perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalau kita belanja barang atau produk di Aliexpress ini menariknya tuh harga barangnya itu lebih murah dibanding kita dibandingkan kita beli di di webnya e-commerce yang ada di Indonesia teman-teman murah banget barang-barangnya nih kalau teman-teman lihat barang di Aliexpress ini teman-teman bisa tergiur karena barang-barangnya murah dengan spek-spek produknya yang pastinya lebih tinggi lagi teman-teman ya jadi pengalaman saya pertama kali belanja di sini ya perlu teman ketahui kalau kalau kita belanja barang dari luar negeri maka kita akan dikenakan biaya bea cukai ya teman-teman karena barang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu akan dikenakan biaya cukai dan teman-teman dikenakan biaya biaya cukainya ya dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya barang yang nyampe ke alamat teman-teman dari luar negeri dari luar negeri tersebut ke alamat teman-teman itu hampir mencapai satu bulanan teman-teman ya jadi yang bikin lama itu barangnya nyampainya lama banget hampir satu bulanan ya di situ sih kekurangannya di situ sih barang lama sampai hampir satu bulan kalau kita belajar dari luar negeri tapi untuk harga dia cukup murah teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya kita apakan dulu eh seperti ini yang ini adalah barangnya nah disini perlu teman-teman ketahui dan teman-teman baca dengan baik bahwasannya disini dibilang ya pengiriman gratis dari Cina ke Indonesia Nah ya teman-teman pahami ya keterangannya nih pengiriman gratis dari Cina ke Indonesia pengirimannya benar memang gratis teman-teman tapi dari Cina ke Indonesia ya dari negara Cina ke Indonesia itu gratis tapi dari Indonesia kalau udah masuk barangnya di Indonesia Nah kalau dari Indonesia menuju ke alamat teman-teman itu dikenakan biaya ongkir teman-teman sel jadi disini juga sebenarnya dikenakan biaya ongkir ya teman-teman setelah barang itu masuk Indonesia dan barang itu mau dikirim ke alamat teman-teman itu dikenakan biaya ongkir kurir biasanya mereka ini menggunakan kantor pos teman-teman ya jadi teman-teman dikenakan dua biaya satu biaya biaya cukai dan kedua biaya kurirnya teman-teman oke nah seperti pengalaman saya sebenarnya saya baru pertama kali belanja dari Alex versi ini teman-teman saya pikir pertama kali itu itu ribet ternyata cukup mudah ya untuk sistem pembayarannya mudah ya yang bersama seperti e-commerce e-commerce di Indonesia ada pihak penengahnya ya jadi uang yang kita kirim itu tidak langsung ke si penjual tapi ke banknya Aliexpress ini teman-teman ya tak kirim nah seperti biasa di saat teman-teman kan ini kan kita dikenakan biaya cukai tuh ya jadi kita melihatnya seperti ini jadi teman-teman perlu ketahui teman-teman untuk melacak pengiriman melacak barang teman-teman ya seperti tadi teman-teman teman-teman lari ke orders atau ke my orders ya dari akun my orders itu sama aja ya kita lerik order nah teman-teman lari ke lacak pesanan ini lacak pesanan eh yang ini lihat selengkapnya teman-teman klik aja lihat selengkapnya nih nah klik disini kita akan diarahkan ke trekkingnya Aliexpress ya ke treknya Aliexpress pokoknya diarahkan ke apanya Aliexpress ini ya untuk mengetahui barang kita udah sampai di mana ini ID biar cukai teman-teman sebenarnya barangnya ini sudah sampai dan sudah saya terima teman-teman jadi saya mau berbagi pengalaman setelah saya terima barangnya ini ya karena ini baru pertama kali saya belanja dari Aliexpress dan barangnya kebetulan sudah sampai selesai jadi saya ingin berbagi pengalaman Oke setelah kita klik tadi yang lacak pesanan lihat selengkapnya dia akan muncul ke sini lacak ini ID biar cukai nah untuk lebih lanjutnya ini ada untuk mengetahui informasi libelan jutubungi outline atau klik disini nah ini kita akan diarahkan ke trackingnya webnya kantor post teman-teman kalau kita klik ini kita klik nah cek resi resinya yang mana yang ini ya ya resinya teman-teman ini klik aja yang peta kecil ini 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 tandanya kita mengkopi resi teman-teman klik aja kotak kecil biru ini kita mengkopi resinya ini kita klik ya tuh copy successful kita lari ke resi ke webnya kantor post trackingnya nih kita pastikan aja sini kita klik cari nah disini ada ke di sini ada memberi tahunnya lagi nanti kalau udah disini barangnya di text release from bea dan cukai teman-teman bisa masuk ke web biaya cukai nya disini yang ini ya klik aja nih klik webnya nah kita diarahkan ke web biaya cukai nya untuk melihat trackingnya barang kita dari web biaya cukai dan biaya-biaya pajaknya teman-teman yaitu biaya-biaya biaya cukai nya Hai jadi perlu teman-teman pahami setiap barang yang kita beli dari luar negeri saat masuk ke Indonesia itu dikenakan pajak biaya cukai ya Nah kita copy tadi yang ini resinya kita copy klik ini copy sukses kita pastikan di sini isikan resi ya atau barang pastikan di sini Hai nah ini kode nomor-nomor ini masukkan di sini teman-teman klik di sini kita klik kodenya itu enam tiga eh dua ah enam Nah kita klik submit nah ini dia kurirnya dari Indonesia ke alamat teman-teman menggunakan PT pos Indonesia ya teman-teman kita klik see details nah di sini teman-teman bisa mengetahui biaya-biaya cukai teman-teman ini pad biaya-biaya masuk 5000 pajak pertambahan nilai 8000 jadi totalnya 13000 jadi total billing 13000 yang harus teman-teman bayar ke biaya cukai nah saat kita mau bayar eh biaya-biaya cukai ini kita bisa bayar melalui online ya saat saya belum ini kan baru pertama kali saya belanja dari Aliexpress ya saya tidak tahu bosnya kita bisa bayar biaya-biaya cukai ini saat barang kita sampai di bawah kurirnya jadi kita bisa bayar biaya cukai ini dengan biaya ditambah biaya ongkos kirimnya ke kurir kantor posnya seperti itu sih teman-teman saat saya terima barangnya saya lihat saya ternyata masih dikenakan biaya-biaya cukai yang pada sudah saya bayar 13000 ini jadi saya berikan bukti pembayaran saya saya bayar biaya cukai ini online atau teman dari Tokopedia ini buktinya dari Tokopedia sudah saya bayar untuk bayar biaya cukai ini kita bisa online ya teman-teman dari bank tapi saya rasa lebih mudah dari Tokopedia teman-teman jadi saya bayar dari Tokopedia tapi setelah barang sampai ternyata saya dikenakan masih dikenakan biaya cukai 13000 ini teman-teman saya nggak ngerti ya Kenapa tetap dikenakan padahal saya sudah bayar online tapi setelah barang sampai saya malah dikenakan ini biaya jadi biaya ongkos kirim saya ditambah lagi dengan biaya 13000 ini dari biaya cukai ini jadi saya beritahu kan kepada si kurir bahwasannya saya sudah bayar biaya pajak biaya cukainya ini saya bayar melalui online e-commerce Tokopedia jadi si kurir minta buktinya nah buktinya ini saya berikan ke si kurir jadi untuk teman-teman kalau sudah bayar biaya biaya cukainya itu secara online jangan lupa dicetak hasil pembayarannya teman-teman karena nanti si kurir meminta buktinya teman-teman jadi saya berikan buktinya ini ke si kurir dan si kurir melihat dan dia cek menggunakan aplikasi aplikasi kontor pos ya ternyata benar kita sudah bayar pajak biaya cukainya jadi kita hanya dikenakan biaya ongkirnya saja semalam 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 kalau dikenakan biaya kurir tambah biaya biaya cukainya saya disuruh membayar Rp40.000 teman-teman setelah saya bilang saya sudah bayar biaya biaya cukainya melalui online e-commerce Tokopedia dan setelah dicek si kurir ternyata saya sudah ternyata saya benar-benar sudah membayarnya jadi biaya Rp40.000 itu dikurang dengan biaya biaya cukainya ini jadi saya disuruh membayar Rp27.000 seperti itu teman-teman jadi saya tidak Rp40.000 lagi sudah dikurangi dengan Rp13.000 ini karena saya sudah bayar online ya biaya cukainya jadi saya membayar biaya kurirnya aja sih teman-teman jadinya Rp27.000 ya jadi teman-teman saya ingatkan lagi kalau udah bayar biaya cukain melalui online jangan lupa dicetak hasil pembayarannya teman-teman ya untuk bukti nah jadi saya akan berbagi pengalaman saat Hai bagaimana saya saya membayar biaya biaya cukainya ini melalui e-commerce Tokopedia teman-teman buka situs jual beli Tokopedia nya ya cukup mudah dan gampang kok temen nah disini teman-teman ketikan penerimaan negara ya penerima negara ketikan disini penerima negara nah kita akan di alihkan ke ini ada banyak pilihan setor setor penerimaan negara di Tokopedia nah disini ada beberapa pilihan mungkin banyak lagi ya kalau kita klik semua tapi teman-teman disini klik yang bea cukai penerima negara bea cukai klik ini nah disini ini bea cukai ya teman-teman bea cukai nah disini mereka meminta kode biling kode biling yang mana kita lihat ke web biaya cukain tadi nah kode biling itu yang ini teman-teman ini kode biling nah kode bilingnya ini nah saya jelaskan lagi saat teman-teman belum bayar biaya becukain itu untuk yang ntpn ini teman-teman ntpn ini sebelum teman-teman belum bayar biaya becukainya ini kosong teman-teman belum ada isinya ini masih kosong nul tulisan gitu kosong setelah teman-teman lunasi biaya becukainya yang 13.000 ini maka akan keluar kodenya ini ini kode saat teman-teman sudah menunasinya keluar dia nah untuk kode bilingnya sendiri yang ini dia teman-teman nah ini teman-teman pas copy paste kode bilingnya copy dan pastikan ke Tokopedia tadi disini pastikan nah teman-teman klik bayar jadi bayar membayar ini teman-teman bisa melalui transfer atau dari gopay bisa nih bayar klik nah disini sudah tidak ada pemberitahuan harganya file it karena disini keterangannya biling telah terbayar ya teman-teman jadi ini bilingnya sudah saya bayar dan barangnya sudah nyampai jadi kalau belum terbayar dia nanti akan keluar harga biaya becukai yang 13.000 itu teman-teman oke jadi untuk membayar biaya becukai itu dan setelah saya bayar dan ternyata saya karena saya terkejut saya dikenakan lagi biaya becukai oleh si kurir kantor pos disitu saya memahami ternyata untuk membayar biaya becukainya itu bisa juga langsung ke si kurir teman-teman tidak mesti online langsung ke si kurir kita juga bisa membayar becukainya tapi kalau teman-teman bayar biaya becukainya melalui online e-commerce teman-teman jangan lupa mencetak hasil bayarannya yang teman untuk barang bukti untuk memberikannya ke si kurir nanti takutnya teman-teman dikenakan lagi biaya becukainya kalau enggak ada bukti perinannya nah lebih ribet lagi teman-teman oke jadi seperti itu pengalaman saya belanja dari Aliexpress dimana untuk ngecek trackingnya di web Aliexpress cek trackingnya di kantor pos dan cek harga beacukai dan cara membayarnya dari Tokopedia ya teman-teman dan kode billingnya yang harus kita copy pastikan di Tokopedia ya jadi seperti ini semoga bermanfaat ya teman-teman jika menurut teman-teman sharing ini bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like dan klik loncengnya Oke Oh ya untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman untuk mencapai 1 juta subscriber ya teman-teman tolong bantuan subscribe-nya karena dengan bantuan teman-teman pasti saya yakin pasti akan tercapai 1 juta subscriber karena kalau tanpa karena tanpa bantuan teman-teman 1 juta subscriber itu tidak akan tercapai Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh